Oke, jika masih ada yang bingung, bagusan mana sih PS3C-EV atau PS3H-EV Hand? Oke, disini saya akan menjelaskan ya, sedikit saja intinya Jadi kalau PS3C-EV dan Hand itu, menurut saya itu lebih bagus di sistemnya ya Sistemnya lebih bagus di PS3C-EV Tetapi, kalau mesinnya itu umumnya lebih bagus di PS3H-EV Hand Karena PS3H-EV Hand itu biasanya di install di PS3 dengan seri 3000 dan 4000 Jadi, terpaksa PS3 dengan seri tersebut harus menginstall HFW Hand dengan beberapa kelemahannya Contohnya seperti ini Ketika kita menjalankan MMCM, akan muncul error kode Dan harus menjalankan enable hand terlebih dahulu untuk membuka MMCM-nya Selain itu, kelemahannya untuk membuka webman-nya juga harus sama Menjalankan enable hand dulu Dan juga beberapa, sedikit beberapa, sebagian kecil ya Game yang ada di PS3C-EV, yang support C-EV itu tidak bisa dimainkan di PS3Hand Dan juga ada fitur fact save data yang ada di PS3C-EV itu juga tidak bisa digunakan di PS3Hand Lalu, apa kelebihan dari PS3Hand? Karena umumnya ya, biasanya itu PS3Hand di install di PS3 dengan mesin seri 3000 dan 4000 Jadi, kelebihannya adalah mesinnya Jadi, karena mesin seri 3000 dan 4000 itu umumnya mesin yang lebih mudah daripada PS3 Dengan seri fat, slim seri 2000, 2100 dan seri 25 Jadi, rata-rata kalau PS3C-EV itu mesinnya sudah tua Jadi, ketahanan mesinnya lebih rentan dibandingkan seri 3000 dan 4000 yang lebih mudah dan lebih kuat ya Oke, jadi misalkan teman-teman masih bingung Jadi, beli yang mana PS3C-EV atau PS3Hand itu tergantung dari pemikiran dari teman-teman sendiri ya Apakah memilih mesin yang lebih mudah atau memilih sistem yang lebih mudah Kalau kelebihan dari C-EV, sistem yang lebih mudah Kalau kelebihan dari HFN, umumnya mesin yang lebih mudah Tapi semua juga tergantung Teman-teman juga harus mengecek terlebih dahulu ya Jika teman-teman membelinya second Teman-teman bisa cek terlebih dahulu minimal Tahu suhunya itu masih bagus atau sudah parah Itu minimal Dan bisa cek dengan fitur-fitur lain seperti Bluetooth Atau Wi-Fi-nya ya Karena fitur Bluetooth dan Wi-Fi di PS3Hand itu sangat penting Misal saya beri contoh seperti ini Teman-teman ada yang jual PS3C-EV Kemudian dites mesinnya masih bagus Sebaiknya teman-teman ambil yang C-EV Karena mesinnya masih bagus dan sistemnya lebih bagus dari HAND Kalau misalkan teman-teman ditawari PS3C-EV Namun mesinnya itu sudah tinggi suhunya dan sudah Kurang meyakinkan mesinnya Sebaiknya teman-teman jangan ambil PS3C-EV itu ya Meskipun sistem C-EV lebih mudah dan lebih enak Daripada sistem HAND Jadi teman-teman bisa cari yang lain Kalau tidak ada, tidak menemukan yang C-EV Dengan mesin atau suhu yang bagus Teman-teman bisa pilih dengan mesin dengan seri 3000 dan 4000 Karena rata-rata mesin seri 3000 dan 4000 itu suhunya itu lebih dingin ya Karena mesinnya itu keluarannya lebih mudah Jadi bukan mesin tua Jadi secara teori umumnya lebih bagus dari mesin C-EV Atau seri fat dan slim Seri 2000 sampai dengan 2500 Oke dan mungkin sekian saja Pembahasan dari saya Semoga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman yang ingin membeli PS3 Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya